Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Ketika seseorang itu meninggal dunia Maka kerabat dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu pasti sibuk Dengan persiapan pengebumian Di saat semua orang ini sedang sibuk Maka ada satu orang yang tampan Yang sangat tampan ini tepat berdiri di kepala si mayat tersebut Ketika kain kafannya ini mulai dipakaikan Maka dia ini berada di antara dada dan kain kafannya Bahkan ketika dikuburkan mayat tersebut Dan datangnya mungkar dan nakir Untuk memberikan pertanyaan kepada si mayat tersebut Maka malaikat mungkar dan nakir ini Akan kesulitan memisahkan Antara si pria tampan itu dengan si mayat tersebut Dan ketika malaikat mungkar dan nakir ini Memisahkan antara si pria tampan tersebut dengan si mayat Maka si tampan tersebut mengatakan Bahwasannya Dia adalah sahabat karibku Bagaimanapun kalian akan memisahkan antara aku dengan dia Maka aku tidak akan pernah berpisah dengan dia Dan jika kalian ingin melakukan kewajiban kalian Untuk bertanya kepadanya silahkan Tapi jangan pernah menghalangi atau memisahkan antara aku dengan dia Dan aku tidak akan pernah berpisah dengan dia Sampai dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Dan kemudian si pria tampan tersebut mengatakan kepada sahabatnya Kepada si mayat tersebut Wahai sahabatku Aku adalah Al-Quran Yang ketika di dunia engkau membacanya secara keras Dan terkadang engkau juga membaca secara perlahan Jangan khawatir mengenai pertanyaan mungkar dan nakir Dan setelah ini engkau tidak akan pernah ditimpa kesulitan Setelah para malaikat selesai memberikan pertanyaan kepadanya Maka ia memberikan tempat tidur dan permadani yang tersusun dari sutra dan mala'il a'la Ya Allah Subhanallah Masya Allah Para pecinta Al-Quran Jangan pernah meninggalkan bacaan Al-Quran kalian Karena kelah Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada para pembacanya Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW Iqra'ul Quran Bacalah Al-Quran Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah Kelak Al-Quran ini akan datang di hari kiamat Syafi'an di ashabihi Dan dia akan memberikan syafaatnya kepada para pembacanya Maka dari itu sesibuk apapun kita Mau sesibuk apapun kita Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran Misal kita tidak bisa membaca satu jus sehari Maka satu halaman saja sehari Kalau semisal tidak bisa membaca satu halaman Maka luangkan membaca beberapa ayat sehari Dan yang terpenting adalah Istiqamahkan Karena Al-Quran ini Menduduki peringkat yang paling atas Yang akan memberikan syafaat kepada kita semua Amin amin Ya Rabb al-A'lamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayatuhannafsul mutma'innah Iruj'i ila rabbiki rādiyata mardiyah Fadkhuli fi'i ibadihi Wadkhuli jannati Wadkhuli jannati